Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43-49 Yesus menyampaikan wujangan ini kepada murid-muridnya Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan Ia sama dengan seorang yang menirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Ia sama dengan seorang yang menirikan rumah di atas tanah tanpa dasar Ketika banjir melandanya Rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Suka Cita Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43-49 Bagaimana kita mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita Kita mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita Dari jenis buah yang kita hasilkan Jika hidup kita berbuah amal, iman, kesabaran dan kejujuran Kita tahu bahwa jiwa kita sehat dan kuat Jika hidup kita berbuah kemarahan, iri hati, napsu, kegoisan atau kemalasan Maka kita tahu bahwa ada jiwa yang lemah dan sakit di dalam diri kita Saudara dan saudari terkasih Jika kita ingin berubah Kita tidak bisa hanya mencoba mengubah penampilan Untuk memasang wajah yang baik atau berpura-pura menjadi orang baik Cepat atau lambat, topeng itu akan jatuh Karena hanya menyembunyikan sesuatu yang busuk di dalamnya Kita harus berubah dari dalam diri kita Menggali jauh ke dalam akar cacat kita Menyembuhkan jiwa kita dalam sakramen penebusan dosa Dan bekerja untuk membangun kehidupan kebajikan dari dasar Saudara dan saudari terkasih Saat matahari bersinar dan semua tenang Rumah yang dibangun di atas fondasi yang lemah Tampak sangat kuat dan kokoh Namun rumah itu tidak akan tahan terhadap kekuatan hujan, angin, dan banjir Kita terkadang memiliki ras aman yang salah dalam hidup kita Ketika semuanya berjalan dengan baik Ketika tidak ada kudaan besar Ketika cobaan dan kesulitan hidup kecil dan mudah diatasi Kita dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kita berada di tanah yang kokoh Kita dapat terbuai dengan pemikiran bahwa kehidupan rohani kita kuat Dan bahwa kita tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa seperti dulu Kita haruslah berhati-hati dan sangat objektif Karena hal ini bisa jadi merupakan pengaman palsu Saudara dan saudari terkasih Ujian yang sebenarnya dari fondasi rumah itu adalah ketika hujan mulai turun Angin bertiup dan banjir Ujian kehidupan rohani kita datang dengan godaan Kesulitan, kekecewaan, dan pencobaan Jika kita telah membangun kehidupan rohani kita di atas dasar yang kokoh dari kebajikan Penyangkalan diri dan persatuan dengan Tuhan Tidak peduli seberapa keras banjir datang melawan kita Kita akan tetap berdiri teguh Kita harus ingat bahwa pada saat banjir Kita tidak akan bisa keluar untuk memperbaiki fondasi Ini akan terlambat Kita harus bekerja membangun fondasi yang kuat saat matahari bersinar Agar kita siap menghadapi ujian Kita harus bertindak berdasarkan firman Yesus saat ini Pada saat sekarang dan selagi masih ada waktu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton